dan saya mohon maaf Pemirsa ternyata saya menemukan sama Pak Nur yaitu aksara Jawa yang ada di Batu Nisan cuman saya sama Pak Nur gak bisa mengartikan sama-sama bodohnya Pak Nur sama-sama gak sekolahnya Pak Mirsa tapi semoga suguhan ini suguhan yang sangat bermanfaat dan bisa membuat kita semuanya ingat bahwa kita juga besok akan mati dan juga kita butuh didoakan oleh orang lain terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kembali lagi bersama saya di Ariantaku Channel Pemirsa saat ini saya mau meneruskan perjalanan saya atau petualangan saya masih di Desa Sendang Kecamatan Pajiran Kabupaten Lamungan Pemirsa ini saya habis berjemur bersama tetangga-tetangga saya untuk meningkatkan imun kita setiap hari pagi jam 9 atau jam 10 kita berjemur Pemirsa tapi sebelum itu saya harus berkunjung ke rumah ibu saya 5 menit atau 10 menit sebelum saya melakukan petualangan saya harus ke sana dulu Pemirsa oke Pemirsa doa buat tetangga-tetangga saya khususnya semoga selalu diberikan kesehatan keselamatan kelancaran rejeki dan selalu dalam lindungan Allah SWT inilah tetangga-tetangga saya yang semuanya baik dan saat ini masih melakukan penyemuran diri tapi jangan terlalu lama ya nanti takut jadi ikan kering gitu baik Pemirsa semuanya ikuti perjalanan petualangan jejak sejarah saya masih bersama saya di Ariantaku Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sekarang saya sudah di rumahnya beliau masih tidur-tiduran yang males-malesan Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat untuk Pemirsa ikuti saya untuk berpetualang masih di sekutaran Kecamatan Pajiran untuk jejak sejarah masih bersama saya di Ariantaku Lajaran sekarang saya berada di desa Sendang Agung Pak Nur? Oh Sendang Dur sebenarnya saya mau berjiarah makam mencari jejak sejarahnya makamnya Mbak Suwondo ini makamnya tua sekali Pemirsa itu ada di sebelah kanan saya sana cuman dari informasi yang punya tanah disini ada makam lain dan makamnya itu posisinya di dalam gubangan di dalam gubangan dan masnya ini juga tidak tahu Pemirsa yang punya tanah pun tidak tahu ini makamnya siapa cuman saya insya Allah nanti saya akan menggali ceritanya makam ini makamnya siapa tapi yang jelas makam tua Pemirsa oke Pemirsa semuanya ikuti saya saya mau berjiarah ke makam beliau saya tidak berduli makamnya siapa saja yang penting saya berjiarah mendoakan di tempat itu monggo ikuti bersama saya di Ariantaku Channel terima kasih Pemirsa saya sudah diizinkan oleh yang punya tanah disini atau yang punya lahan jadi disini ada makam 1, 2, 3, 4, 5 dan makamnya sangat tua sekali Pemirsa disini dan ini di dalam goa di dalam lingkep goa Alhamdulillah saya diizinkan dan saya tanya kepada beliau oh bukan 5 Pak Nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 insya Allah 6 mungkin ada yang lain juga Pemirsa cuma saya belum tahu dan nanti di sebelah sana ada namanya informasi tadi itu makamnya Mbak Sinten Mbak Suwonto atau beliau yang punya tanah menyebutnya makam ratu makam ratu itu Pemirsa Monggo ikuti saya Pemirsa jejak sejarah cerita zaman dahulu di daerah sendang kecamatan pajiran Kabupaten Lamongan dengan tujuan satu Pemirsa saya berjiarah ini Pak Nur berjiarah tidak usah peduli itu makamnya siapa saja kalau memang perlu kita diarahi kita ingin berjiarah ya kita lakukan saja semoga saya tidak salah dan beliau ini adalah orang-orang yang dekat sama Allah semoga kita berdoa di tempat ini mendoakan dan kita akan mendapat juga balasan dengan apa yang kita doakan ngerti Pak Nur amin Monggo Pemirsa ikuti perjalanan saya sebelum saya ke makam ratu makamnya Mbak Suwonto saya disini dulu masih bersama saya di Haryantago Channel selamat menikmati 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 ke makam ratu jadi kemarin yang sudah saya upload itu juga makam ratu tapi tidak ini Pemirsa ini ada makam ratu lain makam ratu dari kata lain sebenarnya nama makamnya itu Mbak Suwondo yang sedih Mbak Suwondo itu dulunya kan termasuk kerabat kerabat masih pelintuh Radenur Rahmat informasinya Mbak Suwondo ini tempat disini ini dulu masih kerabatnya Mbak Radenur Rahmat gitu Pemirsa oh ini makamnya sangat tua sekali Pemirsa yang membuat saya aneh itu makam ini di dalam gubangan nonton ya Pak Nur nah ini kalau hujan ya pasti tenggelam oh makamnya sangat tua sekali Pemirsa Pemirsa makamnya ini di dalam gubangan seperti yang tadi di dalam goa loh itu Pak Nur sudah disana ternyata di desa sendang ini Pemirsa banyak sekali peninggalan sejarah ini jaman-jaman ini kalau bisa dikatakan sebelum jaman wali apa setelah wali Pak Nur kira-kira sebelum wali eranya sebelum wali kajeng sunan kalau bahasa orang jaman sekarang ini namanya kiceng ya Pak Nur ini sampai lepas pemirsa dari kiceng yang tengah sama di batu nisanya sampai sudah lepas ini Pak Nur katanya ada yang ada Aksara Jawa nya mana Pak kita cari dulu Pemirsa informasinya tadi ada yang bertulisan Aksara Jawa enggak Pak cari informasi dari pemilik yang punya tanah tadi itu ada makam yang bertulisan Aksara Jawa ini kita mencoba untuk mencarinya tapi belum ada Pemirsa ada yang bertemu Pak belum Pak Nur Pak Nur asli sendang Pak Nur asli sendang Pak Nur saya akan diceritakan sepedik mawan sejarah makam ini Pak ini katanya katanya sejak dulu katanya Mbah Mbah Suwondo yang yang dimakamkan disini ini kan kan katanya untuk untuk apa ya percontohan orang-orang lingkungan sini karena apa termasuk tokoh termasuk tokoh tanggung jawab sakti kan jadi itu jadi orang-orang sini itu kan istilah istilah sendikodawuh oh tidak datang Mbah Suwondo ini tapi ini masih kerabat kerabat Raden Nur Rahmat ini kanjeng Sunan Sendang Pak Nur ini Alhamdulillah saya bertemu dengan orang yang tepat jadi di saat saya pernah bermimpi ingin mencari sumur Temongko sama mencari makam yang bernisan batu tumpukan itu Pak Nur secara tidak langsung saya bertemu sama Pak Nur dan Pak Nur ini adalah orang asli Sendang setidaknya dari 100% cerita insya Allah Pak Nur ini 25% tahu cerita sejarahnya dari kakek bujutnya Alhamdulillah sekarang saya berada di makamnya Mbah Suwondo yang berada di Sendang Sendang Nuhur atau dulu pernah dijuluki namanya yaitu makam ratu juga gitu Pak Mirsa dan konon cerita sejarahnya Mbah Suwondo ini adalah orang yang benar-benar dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat sendang termasuk tokoh panutan termasuk tokoh panutan jadi Sendiko Dawuh bukan karena beliau ini menakutkan tapi karena beliau disegani gitu Pak Mirsa di daerah sini lebih bijaksana orangnya lebih bijaksana dan bisa untuk menjadi panutan Pak Mirsa semuanya sekali lagi apabila ada kesalahan cerita yang saya sampaikan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya kesalahan hanya milik saya kebenaran hanya milik Allah Pak Mirsa semuanya yang tahu Allah niat saya menelisik sejarah mencari sedikit cerita sejarah dan berjiarah semoga apa yang saya lakukan sekali lagi bermanfaat bukan hanya untuk saya bukan hanya untuk Pak Nur tapi untuk semuanya terima kasih ikuti saya berjiarah Pemirsa masih di Harian Tagus Channel monggo Pak Nur selamat menikmati bisa kita lihat saudara-saudara semuanya yang ada di luar sana perbedaan makam zaman dulu dan makam zaman sekarang kalau makam zaman sekarang apa namanya Pak Nur kijing kijingnya ini sudah marmer sudah apa sudah apa dengan kekuatan yang sangat dahsyat sekali atau sangat hebat kekuatannya dari kijingnya tapi kalau makam zaman dulu Pemirsa ini hanya batu seperti ini ditumpuk-tumpuk tidak ada semen tidak ada apa-apanya Pemirsa dan sangat kuat sekali keunikannya inilah yang menjadi ciri khas makam zaman dulu gitu Pemirsa yang setidaknya mungkin tidak bisa ditiru sama makam-makam yang sekarang gitu Pemirsa unik jadi cuma batu ditumpuk-tumpuk kalau yang di batu nisan ini kayaknya bikin selup Pak Nur ini di selup oh iya Pemirsa ini Alhamdulillah ketemu tulisan Aksara Jawanya ditemukan oleh Pak Nur gitu Pemirsa mau kau kita lihat dulu ini sudah ketemu Pemirsa tulisan Aksara Jawanya cuma saya sama Pak Nur sama-sama bodoh tidak bisa membaca Aksara Jawanya ini ada Aksara Jawanya Pemirsa tertera di batu nisannya sama sekali tidak bisa Pak Nur tidak bisa wah sama seperti saya Pak bisa baik Pemirsa semua terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya berdiarah jejak sejarah di makamnya makam ratu yaitu Mbak Swondo semoga sekali lagi apa yang saya lakukan bermanfaat dan saya mohon maaf Pemirsa saya tidak bisa mengartikan apa itu tulisan Aksara Jawanya karena oh ini juga ada oh ternyata di setiap batu nisan ini ada Pemirsa cuma nama kayaknya nama ini Pemirsa nama dan tahun waktu meninggal ini ini juga ada tulisan Aksara Jawanya cuma sudah terkikis oleh waktu sudah tidak bisa diartikan kalau orang yang tidak mengerti cerita sejarah ini yang menonton Pak Nur terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya bersama Pak Nur di makam ratu atau makamnya Mbak Swondo yang ada di Sendang Sendang Dur paciran Lamongan Pemirsa sekali lagi semoga bermanfaat apa yang saya lakukan dan saya mohon maaf Pemirsa ternyata saya menemukan sama Pak Nur yaitu Aksara Jawa yang ada di Batu Nisan cuman saya sama Pak Nur tidak bisa mengertikan sama-sama bodohnya Pak Nur sama-sama tidak sekolahnya Pemirsa tapi semoga suguhan ini suguhan yang sangat bermanfaat dan bisa membuat kita semuanya ingat bahwa kita juga besok akan mati dan juga kita butuh didoakan oleh orang lain terima kasih ikuti jejak sejarah saya di tempat yang lain masih bersama saya di Haryanto Akus Channel dan Mbak Nur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh we'll go back Sampai jumpa